Oke sebelum lanjut video ini, di klik dulu subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa juga tuh, aktifin loncengnya agar kalian tau duluan kalau channel ini mengupload video terbaru Udah di subscribe, lanjut videonya Halo guys, gimana kabarnya nih? Pasti baik-baik aja dong Oke, jadi di video kali ini gue mau memberikan 5 kesalahan di film Boboiboy Movie 2 lagi nih Karena semalam gue habis nonton filmnya dan menemukan kesalahannya lagi pada filmnya So sebelum lanjut video ini, kalian follow dulu instagram gue at adams17 Dan gue mau ngucapin makasih nih yang udah nge-follow Semoga kalian sehat selalu ya, amin Oke, gak usah banyak omong lagi, langsung aja yuk, check it out Nah, kesalahan yang pertama itu Kapal langkasa yang tadinya rusak Seketika menjadi bagus lagi So, jadi ini di scene pertarungan Boboiboy melawan retaka di station TAPOPS Nah, efek dari pertarungan itu menyebabkan kapal langkasa Pabazola tertembak dan membuatnya rusak di bagian sisinya Nah, ketika scene berganti, coba kalian lihat Kapal langkasanya tiba-tiba menjadi bagus lagi Wah, ini gimana ya? Ada yang tau kenapa itu bisa terjadi? Komen di bawah ya Kesalahan yang kedua itu retaka yang tiba-tiba menghilang So, ini masih berada di scene yang sama pada kesalahan yang pertama Jadi, setelah retaka menghisap kuasa Taufan, Duri, dan Nalilintar Retaka langsung melempar mereka bertiga ke lantai Dan coba kalian amati posisi retaka berada di mana Yap, bener banget Berada di belakang mereka bertiga Nah, setelah scene berganti Saya persekian detik Coba kalian lihat lagi deh Retakanya udah gak ada loh Alias menghilang gitu deh Ada yang tau gak nih? Kenapa itu bisa terjadi? Komen di bawah ya Kesalahan yang ketiga adalah Ocho Bot dan Ega Bot tiba-tiba muncul So, ini di scene ketika Boboiboy berada di kawasan rumah Tokasa Dan ia sedang berbincang gitu deh soal retaka itu Nah, coba kalian amati deh Posisi Ocho Bot dan Ega Bot yang diletakkan Tokasa Awal mula, itu mereka berdua itu gak ada loh Nah, seketika Boboiboy menanyakan Ocho Bot dimana Tiba-tiba mereka berdua muncul di tempat yang tadinya gak ada apa-apa Wah, wah, wah Kok bisa gitu ya? Kira-kira ada yang tau gak nih? Mengapa itu bisa terjadi? Komen di bawah ya Kesalahan yang keempat adalah Alas tidur Boboiboy tiba-tiba menghilang Dan muncul lagi So, ini masih sama di scene yang tadi Coba kalian amati deh Alas tempat tidurnya Boboiboy Nah, ketika scene berganti Alas tidurnya itu udah gak ada Dan ketika scene berganti lagi Alas tidurnya muncul lagi OMG Kok bisa gitu ya? Ada yang tau gak nih? Kenapa itu bisa terjadi? Komen di bawah ya Kesalahan yang terakhir adalah Mobil yang ditumpangi To'aba dan kawan-kawannya Tiba-tiba menghilang So, ini di scene ketika To'aba menjenguk Boboiboy Sehabis bertarung melawan retaka Bisa kalian amati ya Mobil yang dipakainya itu diparkir dimana Nah, ketika scene berganti Mobil itu udah gak ada Waduh, kemana ya tuh mobil perginya? Ada yang tau gak nih? Komen di bawah ya Ya, jadi itulah 5 kesalahan di film Boboiboy movie 2 Oh iya, video ini dibuat bukan untuk menjelek-jelekan filmnya Gue udah bilang gitu ya ke kalian Terserah kalian mau menanggapinya kayak gimana Itu lah kalian juga sih Dan yaudah Klik like jika kalian suka dengan video ini Di-share juga ke teman-teman kalian ya Gue pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Good bye Sub indo by broth3rmax